Di video sebelumnya, kita membahas tentang makanan pendamping asih. Bagaimana dengan asihnya sendiri? Simak poin selanjutnya. Asih adalah makanan terbaik untuk bayi. Karena, pertama, asih mengandung zat gizi yang lengkap dan mudah diserap bayi. Kedua, asih merupakan cairan hidup. Ia mengandung sel darah putih, zat kekebalan, enzim, hormon, dan protein yang cocok untuk bayi. Ketiga, pemberian makanan atau minuman selain asih sebelum 6 bulan dapat mengurangi produksi asih, meningkatkan resiko infeksi, alergi, serta mengurangi ikatan ibu dan bayi. Pada usia 0-6 bulan, kebutuhan gizi bayi cukup dipenuhi dengan asih saja, atau sering disebut asih eksklusif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikan asih yang pertama keluar dan berwarna kekuningan atau disebut kolostrum. Jangan berikan bayi makanan atau minuman selain asih. Susui bayi sesering mungkin atau setiap bayi menginginkan, setidaknya 8 kali sehari. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan, lalu berikan susu. Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke sisi lainnya. Perlu diingat, dukungan suami serta keluarga penting sekali dalam keberhasilan asih eksklusif. Selanjutnya adalah imunisasi balita. Imunisasi yang diberikan pada balita adalah imunisasi program. Artinya, wajib dilakukan untuk melindungi masyarakat dan sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah. Imunisasi program pada balita terbagi dua, yaitu imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi berusia di bawah 1 tahun. Imunisasi dasar terdiri dari imunisasi terhadap berbagai penyakit. Sementara, imunisasi lanjutan adalah ulangan dari imunisasi dasar untuk mempertahankan kekebalan dan memperpanjang perlindungan anak. Imunisasi lanjutan terdiri dari DPT, HB, HIB lanjutan, dan campak lanjutan. Berikan bayi imunisasi sesuai usianya. Jadwal imunisasi bisa didapat dengan mudah di internet. Selanjutnya, hal terakhir yang harus diperhatikan adalah Pemenuhan kebutuhan gizi dan perkembangan anak. Ini dibagi dalam dua fase, yaitu 0-6 bulan dan 3-6 bulan. Pertama, untuk bayi 0-6 bulan, ketika memasuki usia 1 bulan, bayi sudah bisa melakukan aktivitas dasar. Karenanya, penting bagi keluarga untuk sering memeluknya dengan kasih sayang, menggantung benda berwarna cerah dan bergerak yang bisa dilihat bayi. Menatapnya, mengajaknya tersenyum, bicara, dan bernyanyi. Perdengarkan musik atau suara kepada bayi. Dan, saat memasuki 3 bulan, mulai bawa bayi keluar rumah dan perkenalkan dengan lingkungan sekitar. Saat masuk 3 bulan, bayi sudah bisa melakukan aktivitas yang lebih kompleks. Di usia ini, penting bagi keluarga untuk memberi rangsangan atau stimulasi yang menyenangkan. Jika dalam 3 bulan, bayi belum bisa melakukan minimal hal tadi, segera bawa ke dokter, bidan, atau perawat. Dan, setiap 3 bulan, bawa bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan SDI-DTK. Masuk ke usia 6 bulan, bayi sudah dapat melakukan aktivitas yang lebih kompleks lagi. Di usia ini, penting bagi keluarga untuk sering menelongkupkan bayi. Gerakan benda ke kiri-kanan di depan matanya, perdengarkan berbagai bunyi, beri mainan benda besar dan berwarna. Di usia ini, pastikan bayi sudah dapat melakukan hal-hal yang disebut tadi. Jika tidak, segera bawa ke dokter, bidan, atau perawat. Dan setiap 3 bulan, jangan lupa bawa bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pelayanan SDI-DTK. Itulah cara-cara dan hal yang harus diperhatikan dalam menanggulangi stunting. Semoga informasinya membantu. Jaga stunting, itu penting! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.